Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan channel Babi Lukman Har Sahabat dimana saja berada Semoga senantiasa diberikan kesehatan Diberikan kemudahan kelancaran dalam segala ikhtiarnya Sehingga mendapatkan keberkahan dalam segalanya Amin, amin, nyarwal amin Sahabat kali ini Babi akan mensajikan suatu kisah Anak kecil Bocah yang umurnya mungkin 2 tahun atau 3 tahun Jadi bocah ini Kalau mendengarkan suara ajan Dia sangat senang sekali Dan tidak lepas untuk mendengarkannya Atau menyimaknya Walaupun orang tua yang matikan Dia akan merontak, dia akan menangis Dia akan protes dan minta dihidupkan kembali Mungkin adanya kisah ini Sahabat bisa dapat pelajaran Dan apa yang kira-kira bocah ini Sangat antusias dengan suara ajan tersebut Mari kita sama-sama tadikan Dari Tasik Ngaji Bismillahirrahmanirrahim Matikan ya nak Dia langsung nangis Syahoillilah Rodak kembali Aku minum obat ya nak Minum vitamin ya Minum vitamin ya Kalau tidak mau minum vitamin Nanti kematikan ini ya nak Matikan ya Dia tidak mau ya Assalamualaikum Begitu fokusnya luar biasa Anak kecil ini Mendengarkan kalimat azan Begitu fokusnya luar biasa Suka Suka dengerin nih Dia ambil hpnya Suka adik nontonnya Iya Suka adik dengarnya ya Iya Adik suka denger Allah akbar Iya Suka Kayak mana suaranya nak Kayak mana Bikin dulu Kayak mana suaranya Kayak mana Allah akbar gitu Udah ya nak Kita matikan ya nak Gak mau tutup Subhanallah Ini saat luar biasa Seorang anak non muslim Yang menikmati Dan begitu fokus Mendengarkan lantunan azan Dan kita akan Lihat bagaimana Tanggapan netizen Komentar-komentar Yang kemudian Disampaikan Dalam video itu Yang pertama dari Muhammad Gelora Iman Saya juga seperti Anak ini Suka dengarkan azan Solat Akhirnya Sekarang saya Jadi mu'alab Subhanallah Ini sangat luar biasa Masya Allah Selanjutnya Dari RJ Ku gak munafik Saya Kristen Tapi senang gitu Dengar suara azan Apalagi solat Karena teman-temanku Rata-rata Islam Kebawa jadinya Jadi beliau juga Tidak munafik Ingin sekali Mendengarkan azan Dan nyaman Tetkala Dia Mendengarkan lantunan azan Selanjutnya Apapun agamanya kita Masya Allah Anak ini Membawa berkah Untuk kita semua Semoga Kelak Menjadi anak baik Dan berbakti Kepada kedua orang tua Amin Ya Allah Ya Rabbul Alamin Ini sangat luar biasa Kemudian Ada komentar Seperti ini Please dance Sambil emotnya Nangis kayak gitu Dan dijawab langsung Oleh Kreatornya Penciptanya Ibu dari Anak ini Anak aku Emang dari usia 7 bulan Sudah suka Bengong Lihat tiap-tiap Waktu azan Berkumandang Salam Toleransi Baik pertanyaannya Kemudian Pesan apa Yang bisa kita dapatkan Dari Seorang anak kecil ini Yang kemudian Menikmati Dan begitu fokus Terhadap Lantunan Lantunan Azan Yang kemudian Ditampilkan Oleh ibunya Yang memvideo tersebut Kepada kita Kepada halayak umum Maka pesan Yang paling penting Adalah Kalimah azan itu sendiri Panggilan suci Daripada Allah Subhanahu wa ta'ala Untuk kita Sebagai umat Islam Melaksanakan ibadah Bahkan bukan hanya itu saja Dalam azan Itu ada pengagungan Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Hal tersebut Diucapkan Dengan kalimah Allahu Akbar Allah Maha Besar Bahkan Bukan hanya itu saja Dalam kalimah azan Itu ada kesaksian Ashadu an la ilaha illallah Ashadu anna muhammad Rasulullah Aku bersaksi Bahwa tidak ada Tuhan Selain Allah Dan aku bersaksi Bahwa Nabi Muhammad Adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala Bahkan bukan hanya itu saja Dalam kalimah azan Ada kemenangan Ada keberuntungan Setelah kita melaksanakan Ibadah Yang kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala Suruh kepada kita Hayya ala salah Mari kita melaksanakan salat Hayya ala salah Mari kita mendirikan salat Hayya ala salah Bahkan diulang dua kali Untuk apa? Hayya ala falah Mari kita menuju Kepada kemenangan Hayya ala falah Mari kita menuju Kepada kemenangan Bahkan bukan hanya itu saja Dalam kalimah azan Penegasan Bahwa La ilaha illallah Tidak ada Tuhan Yang berhak disembah Yang berhak diibadahi Yang berhak Diteruti perintah-perintahnya Kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala Bahkan Kalau misalkan kita perhatikan Kalimah azan Awal dan akhir Diawali dengan kalimah Allah Diakhiri dengan kalimah La ilaha illallah Kalimah Allah Artinya apa? Kita semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dari Allah Dan kita semua Akan kembali Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ini pesan yang begitu Sangat luar biasa Semoga Anak ini Kelak Diberikan yang terbaik Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Tentunya Ke jalan yang kemudian Allah Ridhoi Amin Ya Allah Ya Rabu Amin Dan semoga menjadi berkah Untuk keluarganya Tadkala kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala Ya khabillah Mungkin itu dulu Yang bisa kami sampaikan Semoga bermanfaat Dan semoga video ini Bisa menjadi motivasi Untuk kita semua Agar kita senantiasa Melaksanakan apa yang Allah perintahkan Amin Ya Allah Ya Rabu Amin Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala Wabarakatuh Matikan ya nak Tapi minum obat ya nak Minum vitamin ya Minum vitamin ya Kalau gak mau Minum vitamin Nanti matikan ini ya nak Minum vitamin ya nak Matikan ya nak Minum vitamin 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 ya nak